Oke, kembali lagi bersama Kak Laras di Ruang Siswa, timbel online dan offline berbasis soal. Kali ini, Kak Laras akan membahas soal fisikal green 11 dengan kode berikut tentang alat optik. Nah, di sini ada sebuah mikroskop yang memiliki fokus objektif 1 cm dan okuler 15 cm digunakan untuk melihat benda rendi dengan pengamatan mata tanpa akomodasi. Ingat yang pertama yaitu tanpa akomodasi. Ternyata jarak kedua lensa 26 cm. Kemudian pengamatan dilakukan dengan mata berakomodasi maksimum. Di mana SN jarak baca mata normal itu 30 cm, maka jarak kedua lensa A adalah. Jadi yang pertama dilihat menggunakan mata tanpa akomodasi. Yang kedua yaitu dengan mata berakomodasi maksimum. Oke teman-teman, perlu diketahui dan teman-teman ingat untuk pengamatan dengan mikroskop. Kak Laras tuliskan di sini ya. Untuk mata tak berakomodasi. Oke, berakomodasi. Persamaan dari panjang atau jarak lensa itu sama dengan D, SOB ditambah F. Ini SOB aksen ya, S aksen OB. Bayangan dari lensa objektif. Kemudian ditambah fokus okulet. Nah kemudian yang kedua, jika dengan mata berakomodasi. D-nya yaitu sama dengan S aksen OB juga. Namun ditambah dengan SOK, bukan FOK. Atau kita bisa tuliskan S aksen OB ditambah SN dikalikan FOK per SN plus FOK. Oke. Nah di sini yang pertama-tama, ada mikroskop memiliki fokus objektif 1 cm. Oke, di sini kita tuliskan FOK-nya 1 cm. Kemudian, oh ini ini FOB ya. FOB-nya 1 cm. FOK-nya 15 cm. Untuk mencari pengamatan mata tanpa akomodasi ternyata jarak kedua lensa. Berarti D-nya sama dengan 26 cm. Nah yang ditanyakan adalah jarak kedua lensa setelah mata berakomodasi maksimum. Nah kita harus cari S aksen OB-nya terlebih dahulu teman-teman. Oke. Dari mulai yang pertama ya. Yaitu D sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Nah D sebelum mata berakomodasi, yaitu mata tanpa akomodasi jaraknya adalah 26. Kita tuliskan di sini. 26 sama dengan S aksen OB-nya belum diketahui. Ditambah fokus okulernya yaitu 15 cm. Oke. Jadi di sini hasil S aksen OB-nya yaitu 11 cm. Nah kemudian ditanyakan jarak kedua lensa setelah mata berakomodasi berarti kita pakai persamaan yang kedua ini. Kita tuliskan di sini. D-nya sama dengan S aksen OB-nya 11 cm ditambah. S-nya tadi berapa? 30 cm. Dikalikan fokus okulernya yaitu 15 cm. Nah di sini D-nya jadi ketemu 21 cm. Oke jawabannya C. Begitu teman-teman penjelasan dari Kak Alara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan nantikan video-video berikutnya. Salam Ruang Siswa.